Hai Beb, Assalamualaikum Kali ini mau bikin oseng-oseng yang simple tapi enak banget Apa aja sih bahan-bahannya, yuk kita simak langsung ya Beb Bagi teman-teman yang belum subrek, buruan subrek, like sebanyak-banyaknya Kasih komen dan share ke teman-teman kalian Keinget banget dulu almarhum mamaku suka banget masak kayak gini buat anak-anaknya Dan autolaris manis Beb Oke, pertama ini aku udah siapkan soun, ini 8 biji ya Beb Dan sounya harus direndam terlebih dahulu ya Beb Ini aku udah siapin tempatnya Rendam pake air keran, air galon, atau air yang ada di jeding ya Atau air gentong, pokoknya air bersih ya Beb Lanjut susikan terlebih dahulu Dan ini aku udah siapin tempe 1 papan Tapi aku mau belajar di 2, aku pake setengah papan aja Ini aku masaknya untuk sekali makan aja ya Beb Jadi setengah papan tempe itu udah cukup Kalo yang gak suka tempe, boleh juga diganti pake tahu Tahu apa aja, tahu kulit atau tahu iris juga bisa Pokoknya selera kalian ya Beb Nah untuk tempenya aku potong-potong seperti ini Kalo mau dadu juga boleh Ini tempenya tuh bener-bener tebal Udah dipotong 2 aja masih tebal Tempenya sudah selesai sisihkan terlebih dahulu Lanjut ini aku potong-potong cabai hijau Potong menyerong seperti ini Atau mau potong-potong lebih tipis lagi juga oke Dan ini aku juga tambahin cabai rawit 5 aja Kalo pengen yang lebih pedas banget ya ditambahin lagi ya Beb Pokoknya untuk tingkat kepedasannya disesuaikan selera masing-masing ya Beb Dan ini bawang merahnya juga pake secukupnya Pokoknya untuk oseng-oseng itu bumbunya basic aja ya Beb Gak jauh-jauh dari cabai, dari bawang merah, bawang putih Udah itu ada 3 itu udah sedep banget kalo namanya oseng tuh Oke ini semua bumbunya sudah selesai dipotong-potong ya Beb Sisihkan terlebih dahulu Nah balik lagi ke sokunnya Ini udah agak lembek gitu ya Bebs nih Udah seperti ini nih udah agak lembek Kita lepasin dulu ini tali-talinya Ini cara cucinya tuh harus bener-bener bersih Beb Di os-os gitu ya Soalnya kayak lengket-lengket gitu Walaupun kita udah cuci tangan juga Ini bekas di tangannya kayak lengket-lengket balsam gitu Beb Untuk bahan dan bumbunya sudah siap semua Ini aku tuang minyak Langsung mau goreng tembenya terlebih dahulu ya Beb Biar mateng sampai dalam Soalnya ini tembenya dibelajar di 2 aja Masih tebel ya tuh Bebs Ini goreng secukupnya Jangan terlalu kering Kalau udah seperti ini langsung diangkat ya Bebs Ini cantik banget kan Udah golden brown gitu warnanya Hehehe Oke ini udah aku angkat Lalu aku tiriskan Dan minyaknya ini aku kurangin ya Bebs Karena terlalu banyak Lanjut gongsong terlebih dahulu Bawang merah bawang putihnya Diaduk-aduk Jangan sampai gosong ya Bebs Pokoknya kalau wanginya udah keluar Dan warnanya udah berubah Dan juga udah layu Lanjut masukkan air secukupnya Ini aku pakai setengah gelas belimbing aja Tunggu mendidih Lalu masukkan gula pasir Atau gula merah boleh Garam Kecap secukupnya Biar warnanya semakin cantik Lalu ini aku tambahkan micin Dan masukkan Sounnya Jangan lupa diaduk-aduk Biar bumbunya meresap Kedalam soun Dan sounnya itu Jadi lembek gitu ya Bebs Kalau sounnya udah lembek Lanjut masukkan tempe gorengnya Sebelum soun dan tempenya masuk itu Tadi udah dites rasa ya Bebs Rasanya itu Gurih, asin, manis Nah udah gitu Ini langsung taburin aja Ce-cabeanya Lanjut aduk-aduk Biar cabainya itu Ikut mateng ya Bebs Dan gak bau langut Tunggu sampai sounnya itu Bener-bener tanak Seperti ini ya Bebs Nah kalau udah matikan apinya Lanjut disajikan ya Bebs Ya oke deh Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Wassalamualaikum Dan next Masak apa lagi ya See you on my next video